Intro Pada malam ini ada seseorang yang sangat mengidolakan Mbak Nana Siapa dia? Langsung saja inilah dia orangnya Weee Aku balik ini Mbak Ternyata Mas Tama Eh Kang Sule kembali aku yang mengidolakan dia Maksudnya dia mengidolakan aku ah Enggak ini kan ada tim bintit badan intelijen ini Mas Tama itu benar-benar mengidolakan Makanya ini kita tanya sekarang Luar biasa sekali Mas Tama emang mengidolakan Mbak Nana? Sangat Sangat Enggak mengidolakan saya? Kang Sule juga Makanya Karena Kang Sule mau pindah ke net Yaudah Alhamdulillah Kalau enak cua kan udah susah Oke luar biasa Mas Tama Pusatnya silahkan dulu bersama Aduh aku gair banget Tapi sebelumnya Eh beneran aku masih agak deg-degan Masa mengidolakan Enggak nyangka Enggak Makanya nanti kita lihat Sekarang ke topik Mbak Nana Mbak Nana kaget gak melihat yang mengidolakan seorang Mas Tama? Kaget karena benchmark saya itu Karena alhamdulillah Kalaupun misalnya ada orang bilang Wah kasih masukan bagus pujian untuk Mata Najwa itu selalu senang Tapi kalau misalnya pujiannya dari The Best CEO Orang yang sangat dipandang di industri ini Itu beda gitu Dan di buku Cata Najwa juga saya minta Mas Tama untuk nasi endorsement Karena beda gitu Dapat masukan, dapat komentar dari orang yang sangat paham Itu beda Jadi tersanjungnya tuh double-double gitu kan Mas Tama ini katanya pernah sekolah militer di Amerika waktu itu Iya kok Iya Kenapa bahas sekolah militer ya? Iya Benar Iya betul Nah ini kebawa gak di pekerjaan yang sekarang? Iya pasti ya Kan namanya juga pendidikan ya Kan memberi beberapa value-value soal kedisiplinan, teamwork dan lain sebagainya Itu aja sih Oke Kenapa sih gue yang ditanya ya? Gak apa-apa kan gue aja kali banyak Saya minang kamu yang buat surprise Kenapa jadi saya yang dikorek Ini kok kayaknya saya kejebak ya disini Kalau gue boleh kalau aku yang mau nanya-nanya Sampai kan lanjutkan Lanjutkan Spesial dong Biasanya kan Mas Tama yang nanya-nanya saya Saya sekarang nanya-nanya Mas Tama Iya kan? Itu oke Mas Tama ini Ada tokoh idolanya Mas Tama Nah ini dia nih Ini gue gak tau ya Ini sangat mengidolakan sekali Ini kenapa gue yang jadi dikerjain ya? Mas Tama ini gue disuruh ngerjain Nah cua kenapa-kenapa jadi gue Karena mana Mana bisa sama saya Kita balik kerjain Katanya begitu Gitu ya Aku lagi nih Ini sosok yang saya diidolakan oleh Mas Tama ya Siapa dia? Siapa dia? Kita langsung saja Inilah dia orangnya Pak Mario Pak Mario Pak Mario sepul Baik-baik Ini pas cocok banget Diranggu nyari ya ini Kalau begitu Mungkin Mas Tama biasanya melihat di televisi Mungkin Mario sepul ada Sesuatu yang Menjangan buat kita sebagai pekerja broadcaster Ya Pekerja broadcaster Mungkin Terima kasih Sahabat baper Malam hari ini merupakan sesuatu kehormatan untuk saya Karena saya bisa bertemu langsung dengan idola saya Bapak Wisnu Tama Lebay Dimana Lebay loh Dia tahu kenapa saya sangat suka sekali dengan TV ini ya Itu yang membuat Saya itu kenapa sering sekali ditampilkan disini Karena salah satu kecintaan saya terdapat televisi ini Dan Kayaknya lu gak perlu carmuk deh Bukan Ini bukan carmuk Tapi ini sudah dibuktikan oleh beberapa teman-teman saya Bahwa Net itu selain Bagus Menginspirasi juga Gambarnya bagus Dan juga Eh Re Yang sopan dong Ini ada Ia Najwa Najwa juga Metro TV Di Metro TV juga Sampai Aku udah bukan wapak emret Oh udah bukan wapak emret Sekarang fokus ngurusin mata Najwa aja Betul sekali Dan mudah-mudahan saya juga akan pindah kesini gitu ya Kesini tuh ke Metro atau ke Net? Ke belakang kebetulan aja Seperti itu Mbak Mario Gerogi Keliatannya kok agak Ya kebetulan AC-nya Diis banget Jadi apa yang disampaikan tadi? Kita mendengarkan pesannya yang bisa diambil Sama penelompok apa Kita gak rasa ada pesan apa-apa dari tadi Tidak ada ya Tentang broadcasting Tadi bilang Ada gak yang Mata Najwa Najwa baru bikin buku ini Nah ini Buku Catatan Najwa Catatan Najwa Ini bagus ya Udah baca? Belum Saya melihat dari covernya saja sudah bagus Apalagi seorang Najwa Ya mudah-mudahan Ini seorang inspirasi ya Oke Kita akan berbicara soal apa ini? Ini Ini buku Soal buku Yang belum anda baca? Buku itu adalah jendela dunia Membaca Ya jadi Rajinlah membaca buku Ya Sehingga Pak Mario Pak Mario biasanya gak begini Oh ada mas Taman jadi begini Ya ini mungkin pengaruh atmosfer Terima kasih